Ada begitu banyak negara yang mengulurkan tangannya untuk Aceh ketika itu, termasuk Israel yang mana kita tak pernah berteman secara resmi. Saya mencuplikan video saudara-saudaraku dan mungkin kita masih mengingat peristiwa pada tanggal 26 Desember tahun 2024 jam 7.59 pagi saudara-saudaraku. Dimana pada waktu itu Indonesia berduka cita karena terjadi gempa bumi yang dasyat di daerah Aceh dan disusul dengan tsunami dengan ketigian gelombang laut sekitar 30 meter, saudara-saudaraku. Dan perlu kita ketahui bahwa salah satu negara yang sempat memberikan bantuan terhadap korban tsunami Aceh adalah negara Sionis atau Israel, saudara-saudara. Dan marilah kita ikuti bersama-sama ulasan berikut ini. Bencana tsunami ini memang pahit, namun di sisi lain jadi bukti jika dunia masih punya hati. Ya, ketika itu bantuan datang dengan deras untuk Aceh. Bahkan momen itu dikatakan sebagai aksi pemberian pertolongan paling besar di abad 21. Ada begitu banyak negara yang mengelurkan tangannya untuk Aceh ketika itu, termasuk Israel yang mana kita tak pernah berteman secara resmi. Soal bantuan dari Israel, negara Yahudi ini amat sungguh-sungguh dengan itu. Bahkan, tercatat mereka melakukan hal-hal luar biasa kepada Aceh. Uniknya, cerita Israel yang memberi bantuan kepada Aceh tak banyak diketahui. Lalu, seperti apa kisahnya? Berikut informasinya. Jumlah bantuan untuk korban tsunami di Aceh memanglah besar. Berbagai negara terlihat ikut mengelurkan tangannya. Membantu para korban di kota seram di Mekah itu, tidak terkecuali Israel yang datang dengan membawa sumbangan menggunakan pesawat EYEL Israel Airlines. Meskipun bantuan sempat mengalami penolakan, tapi tetap diantarkan. Bahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, Ron Brosser. Negara para orang Yahudi itu memberikan bantuan berupa pakaian, air minum, obat, dan penyaring air dengan total sebanyak 90 ton yang disalurkan lewat Palang Merah Indonesia. 2. Tidak perlu lama, bantuan disalurkan hanya dengan waktu 2 jam. Kejadian unik terjadi ketika Israel menyalurkan bantuan yang ke Aceh. Ketika itu, mereka hanya mendarat selama 2 jam saja dan langsung bongkar buat. Pemberian waktu singkat tersebut terjadi karena adanya penolakan pesawat EYEL Israel Airlines melintas pada langit Indonesia. Sebagai negara yang tidak berteman secara diplomatik dengan Indonesia, hal tersebut berdampak pada bagaimana penerimaan Israel. Namun waktu singkat itu bukan halangan bagi si negara Yahudi untuk menyalurkan bantuan. Lewat perundingan cukup intens, akhirnya pesawat tersebut mendarat di Batam dan selang 2 jam pergi ke Singapura. 3. Pencopotan lambang pesawat untuk kemudahan menyalurkan bantuan. Ganjalan izin tentu bukan penghalang untuk Israel tetap menyalurkan bantuan. Bahkan, untuk memuluskan langkahnya dalam mengirim bantuan, Pesawat EYEL Israel Airlines yang berlambang bintang daud harus rela tidak dipasang logo. Hal itu tentu bertujuan untuk mengurangi kontroversi dan memudahkan mereka memberikan bantuan. Masyarakat kita kebanyakan memang cukup sensi dengan si negara Yahudi karena satu dan lain hal. Sehingga untuk menghindari polemik apalagi bantuan yang sia-sia, Israel pun melakukan inisiatif ini. Di satu sisi, ini seperti hal yang luar biasa karena negara yang terkenal dengan pride tinggi ini sampai rela sedikit merendah demi memberikan bantuan. 4. Memberikan bantuan untuk dokter Indonesia belajar di Tel Aviv. Sikap solidaritas Israel tentu tidak berhenti pada pengiriman bantuan itu saja. Pasalnya, pada tahun 2008, negara tersebut memberikan bantuan pelatihan terhadap 23 dokter bedah Indonesia. Pelatihan tersebut dilangsungkan selama dua minggu di Tel Aviv. Bermodalkan loka karya tentang pengelolaan insiden multikorban, para pegawai medis kita dilatih serta diajak berkunjung ke beberapa rumah sakit di sana. Dan hubungan baik ini berlanjut dengan adanya kesepakatan kerjasama antara dokter dua negara ini. Bahwa ke depan akan terjadi latihan serupa antara para medis negara kita dengan bintang daun merah. 5. Galangan bantuan Yahudi seluruh dunia untuk Aceh Eksistensi penganut Yahudi tentu tidaklah sedikit. Mereka tersebar di berbagai penjuru negeri. Menurut kabar, hubungan antara orang Yahudi satu dan lainnya begitu kuat meskipun terpisah-pisah. Sehingga bukan mustahil jika mereka bisa mengumpulkan dana yang cepat dalam waktu singkat. Dan tahukah kamu, mereka pernah melakukan hal itu kepada Aceh? Dalam laporan Tsunami Accountability Report 2006 yang dibuat usai dan Interaction, AJWS sudah mengorganisir bantuan untuk Aceh sejak 36 jam setelah daerah itu diterpas tsunami. American Jewish World Service merupakan kumpulan kaum Yahudi di negara Amerika. Donasi itu ditunjukkan ke Aceh karena dinilai sebagai daerah terparah terkena bencana tsunami. Terlepas dari apakah ada tujuan khusus atau tidak dari bantuan Israel kepada Aceh ini, namun yang jelas hal tersebut jadi bukti kalau mereka peduli. Cukup jarang melihat negara satu ini sampai mau bersusah-susah diri demi negara lain. Apalagi kalau berkaca pada saat ini di mana mereka jadi kecaman banyak negara atas klaimnya terhadap Yerusalem. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai kisah bantuan gila-gilaan Israel terhadap korban tsunami Aceh yang tak banyak diketahui. Semoga informasi tadi dapat menambah kawasan Anda. Bantuan dari pemerintah Israel atau negara Israel ketika terjadi peristiwa gempa bumi dan tsunami di Aceh, saudara-saudara ku. Oleh sebab itu saya akan mengedukasi semua orang Indonesia lebih khusus bagi mereka yang selalu membenci Israel karena masalah Israel, Palestina, dan Hamas. Supaya mari kita kembali berkaca ke masa lalu dan boleh kita memberikan tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi di sana karena alasan solidaritas, saudara-saudara ku. Tetapi saya ingatkan jangan sampai berlebihan karena Israel juga pernah membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh pada waktu itu. Oke? Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Kiranya berkenan kepada teman-teman semua dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton!